Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin mengunjungi PBB untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi, majelis umum. Kunjungan itu dilakukan bertepatan dengan peringatan setahun pertama invasi Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Zelensky akan mengunjungi PBB tepat pada satu tahun peringatan pada 2023 jika keamanan memungkinkan. Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Ukraina, Emin Saparova, memperingatkan bahwa banyak faktor yang mengharuskan Zelensky untuk datang ke PBB. Saparova mengutip situasi militer di lapangan dan peringatan dari Dinas Intelijen Ukraina, di mana Rusia sedang merencanakan serangan yang sangat serius di bulan Februari mendatang. Jika Zelensky benar-benar datang ke PBB, itu akan menjadi perjalanan keduanya di luar Ukraina sejak invasi. Perjalanan pertama Zelensky terjadi pada 21 Desember 2022 ke Washington. Kepergian Zelensky di tengah invasi itu untuk bertemu dengan pendukung terpentingnya dalam perang melawan Rusia, yakni Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan anggota Kongres. Saat itu, Zelensky mengucapkan terima kasih atas dukungan Amerika Serikat. Presiden Ukraina itu juga mengatakan bahwa Ukraina masih berdiri dengan melawan serangan. Sementara Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergi Klitsya, mengatakan majelis umum telah menjatuhkan debat tingkat tinggi tentang perang pada 23 Februari. Nantinya debat tingkat tinggi tentang perang itu akan diikuti oleh pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan pada 24 Februari. Zavarova mengatakan Ukraina ingin majelis mengadopsi satu dari dua resolusi yang diharapkan Zelensky untuk disetujui pada malam peringatan invasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!